Penyebab utama terjadinya suhu dingin atau bediding menurut hasil penelitian BMKG. Suhu dingin atau bediding yang sering terjadi pada malam dan pagi hari dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama. Menurut penelitian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, salah satu faktor utamanya adalah pengaruh kondisi cuaca lokal, seperti kondisi langit cerah dan minimnya awan yang dapat menyebabkan radiasi panas bumi keluar angkasa secara cepat pada malam hari. Proses ini mengakibatkan penurunan suhu udara di permukaan bumi, terutama di daerah yang memiliki topografi rendah dan minim vegetasi. Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi suhu dingin adalah adanya angin malam yang relatif tenang yang memungkinkan suhu udara di permukaan bumi dapat turun secara signifikan. Pola dan karakteristik suhu dingin atau bediding yang sering terjadi di berbagai wilayah yang dipantau oleh BMKG. BMKG mengamati pola dan karakteristik suhu dingin atau bediding yang bervariasi di berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa wilayah yang terletak di dataran tinggi atau pegunungan cenderung lebih rentan terhadap suhu dingin dibandingkan dengan wilayah dataran rendah. Pola ini dipengaruhi oleh perbedaan geografis, vegetasi, dan ketinggian tempat. Secara umum, suhu dingin cenderung terjadi pada malam hari dan pagi hari, dengan titik terendah biasanya terjadi sebelum matahari terbit. Prediksi BMKG terkait suhu dingin atau bediding dalam pengelolaan dan penanganan dampaknya di masyarakat. Prediksi yang akurat mengenai suhu dingin atau bediding dari BMKG dapat membantu dalam pengelolaan dan penanganan dampaknya di masyarakat. Informasi terkait perakiraan suhu dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengambil langkah-langkah pencegahan, seperti menggunakan pakaian hangat atau mengatur sistem pemanasan di rumah. Pemerintah juga dapat memanfaatkan informasi ini untuk menyusun kebijakan yang bertujuan melindungi sektor-sektor yang rentan terhadap suhu dingin, seperti sektor petanian dan kesehatan. Dampak suhu dingin atau bediding terhadap sektor petanian, kesehatan, dan kegiatan ekonomi lokal. Suhu dingin atau bediding dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor petanian, kesehatan, dan kegiatan ekonomi lokal. Pada sektor petanian, suhu dingin dapat mengancam tanaman yang sensitif terhadap suhu rendah, mengganggu siklus pertumbuhan, dan mengurangi hasil panen. Di bidang kesehatan, suhu dingin dapat meningkatkan risiko penyakit, seperti hipotemia, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan nansia. Secara ekonomi, suhu dingin dapat mempengaruhi sektor pariwisata dan perdagangan lokal, karena potensi penurunan aktivitas di luar ruangan. Lalu sampai kapan periode terjadinya suhu dingin atau bediding ini berlangsung? Berdasarkan data historis yang dikumpulkan oleh BMKG, periode terjadinya suhu dingin atau bediding ini bervariasi ya, tergantung pada lokasi geografis dan musim. Secara umum, fenomena ini cenderung lebih sering terjadi selama musim kemarau. Ketika kondisi cuaca cerah dan minimnya awan mendominasi. Namun demikian, pengaruh topografi dan geografis setempat juga dapat mempengaruhi durasi dan intensitas suhu dingin. Jadi kesimpulannya, dengan memahami faktor penyebab, karakteristik, dan dampak suhu dingin atau bediding yang sering terjadi pada malam dan pagi hari, serta berdasarkan analisis data historis dari BMKG, dapat membantu dalam menyusun strategi, adaptasi, dan mitigasi yang efektif untuk melindungi masyarakat dan sektor-sektor yang rentan terhadap fenomena ini. Informasi yang diberikan oleh BMKG juga penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan persiapan dalam menghadapi suhu dingin di masa mendatang. Oke, Sobat Cadas TV News semuanya. Mudah-mudahan informasi yang diberikan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bell notifikasi channel Cadas TV News ini.